Informasi pertama pemirsa, hujan lebat dan angin kencang melanda wilayah Simpang Sukeduren, Kabupaten Buarujambi, membuat enam tiang PLN roboh. Akibatnya lalu lintas di kawasan tersebut mengalami macet panjang. Enam tiang listrik milik PLN di Simpang Sukeduren, Kabupaten Buarujambi roboh. Hal itu disebabkan karena hujan lebat, dia disertai angin kencang pada selasa balam 17 September 2024. Tiang PLN yang roboh tersebut sempat melintang di tengah jalan nasyodal, sehingga menyebabkan kemacetan panjang dari arah pembayung menuju mendalo dan dari mendalo menuju pemayu. Bayu, salah satu warga setempat, mengatakan diperkirakan peristiwa itu terjadi pada sore hari, sekitar jam 5 sore. Mereka berharap petugas PLN segera memperbaiki agar tidak membahayakan masyarakat yang melintas. Iya, pas sudah lebat tadi, Bang. Ini tahunya kapan nih, Bang? Pas sudah lebat tadi, pas kami keluar, tiba-tiba udah macet, Bang. Ini menintang di jalan. Bang, mungkin ini ada menimbulkan kekhawatiran nggak untuk gitu, Bang? Itu pastilah, Bang. Takut bahaya juga nyicur, Bang. Iya, bahaya, Bang. Ini kabel hidup semua, soalnya Bang. Yang di jalan itu tadi. Kalau bisa, langsung PLN, langsung perbaiki, Bang, ya? Iya, Bang. Sampai sekarang sudah ada para PLN, Bang? Tadi sudah ada, Bang. Tadi sudah ada, Bang. Tadi belum tahu itu, soalnya belum masuk. Itu juga kan, dari sekarang kan? Iya, pas sudah macet tadi, Bang. Ada mobil masuk ke lorong situ, kan? Kira-kira ada apa tadi? Rupa, aduk yang listrik, sudah rupu. Bang, ini menimbulkan kemacetan juga, Bang, ya? Iya, Bang. Menimbulkan kemacetan parahnya, Bang. Jadi kita juga mengatur, Bang? Iya, kita mengatur dari Suka Maghrib tadi, Bang. Kita di sini. Akibat dari peristiwa tersebut, ribuan pelanggan mengalami padam listrik. Hari ini, petugas PLN baru akan melakukan perbaikan tiang dan jarikan listrik yang rusak. Kemungkinan sampai besok, baru bisa di-baiki. Karena kondisi hujan, tiangnya 6 tiang. 6 tiang. Katah kan? Ini kondisi sekarang sudah besok. Ini akibat apa, Bang? Akibat hujan, tanah longser, kemudian dia membawa tiang yang lain. Kalau padamnya sampai di daerah mana, Bang? Kalau kondisi dahi sungai dulu, sampai keturai, 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 teluk, tambahan, nah itu mati. Kiro-kiro berapa rumah, Bang? Berapa pelanggan? Berapa pelanggan? Ribuan, Bang, ya? Ribuan, ada lah ribuan. Siapa nama kita, Bang? Nama saya, Bang. Yo, petugas PNR memangnya? Iya, betul, Bang. Untuk mengurai kemacetan panjang, warga setempat berinisiatif untuk mengatur arus lalu lintas, sehingga kemacetan yang terjadi akibat yang listrik yang ropoh tidak terlalu panjang. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan.